Intro Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo pada Senin 31 Oktober 2022 menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tebo tahun anggaran 2023 dan juga penyampaian nota pengantar 2 rancangan peraturan daerah Kabupaten Tebo Ran Perda tentang retribusi persetujuan bangunan gedung dan ran perda tentang pengelolaan air limbah logistik dilaksanakan di ruang rapat Tumenggung Wiradiku Sumah Gedung DPRD Kabupaten Tebo Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Tebo tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tebo Mazlan Eskop MN dan didampingi Wakil Ketua DPRD Tebo Eivandri dan Samsu Rizal Hadir dalam rapat paripurna ini Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo, Verkom Pimda, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintahan Kabupaten Tebo Pewakili Penjabat Bupati Tebo Sekda Tebo Tugu Arhadi dalam sambutannya menyampaikan tentang gambaran APBD Kabupaten Tebo tahun 2023 sebesar 1,1 triliun rupiah Sekda Kabupaten Tebo dalam penjelasannya mengatakan bahwa sejalan dengan tema RKPD Maka era APBD tahun anggaran 2023 memuat prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023 Selain itu juga tentunya mengakomodir program, kegiatan, dan subkegiatan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib Pendapatan serta belanja setelah lebitnya adalah Menteri Keuangan Departian Indonesia nomor S Barisakar 123-PK-2002 tentang penyampaian klincian produkasi transfer ke daerah tahun anggaran 2023 Dengan adanya perubahan kebijakan dan atas apa tersebut tentunya juga berampak terhadap program dan kegiatan yang sudah kita susun untuk disesuaikan baik secara kesaran jumlah maupun pasaran maupun sasarannya sehingga diharapkan kegiatan yang akan dilaksanakan lebih tepat fungsinya dan sasaran serta dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di bumi sekatala seru budaya yang kita cinta ini Terhadap penyesuaian tersebut dana tarper untuk BUSKAPA dan Tepuk mengalami pengurangan yang cukup Sementara itu Ketua DPRD Tebo Mazlan mengatakan Rapat Paripurna kali ini adalah penyampaian nota pengantar rancangan peraturan daerah Kabupaten Tebo tentang anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2023 Bahwa tahapan selanjutnya ranperda APBD tahun 2023 tersebut akan dibahas di hiring komisi dan setelah akan dilakukan pembahasan di badan anggaran Kalau dibanding dengan 2022 Marembang untuk keadaan anggaran APBD seperti apa? Kalau perbandingan anggaran 2022 dengan 2003 itu memang ada sih kekurangan dari anggaran sebelumnya tapi tidak begitu segitu Dari Tebo, Movie HS, Bunga TV